Intro Halo pemirsa, setiap pil pres akan digelar, masyarakat kembali terpolarisasi. Bukan hanya di eka rumput, tapi di tingkat ulama dan tokoh agama pun terbelah. Sebagian mengaku netral dan masih merahasiakan pilihan, sebagian lain terang-terangan menjadi corong capres dan cawapres. Apa yang beda dari politik ulama dibandingkan era sebelum reformasi dan kini bahkan pada awal pemilu di tahun 55? Pemirsa inilah Real Politics, wajah politik terkini Indonesia. Intro Setiap tahun politik, peran dan posisi ulama ini naik daun. Bahkan suara dan pilihan mereka menjadi referensi umat untuk menentukan pemimpin. Sudah bersama saya Profesor Komarudin Hidayat, Guru Besar Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Tuan Guru Bajang Zainul Majni, Koordinator Bidang Keumatan Partai Golkar yang kini berkoalisi dengan capres dan cawapres 01. Selamat datang Prof Komar dan Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini makin dekat pemilu dan pilpres. Ini ulama ini jadi rebutan. Ya. Tuan Guru. Kalau Anda melihatnya memang ini suara besar yang harus direbut atau seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di Nusantara ini kan manusianya manusia religius. Jadi Nusantara itu selalu menjadi tanah yang subur bagi persebaran agama. Dan karena itu memang nilai-nilai agama itu selalu lekat dengan kehidupan masyarakat. Dan ketika kita bicara patronase ya patronase keagamaan itu artinya bahwa para tokoh agama itu didengar. Nah kebetulan ketika kontestasi politik ya khususnya pasca reformasi ini kan perlu ada konsolidasi-konsolidasi. Di simpul-simpul yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Nah salah satu simpul itu ya tokoh-tokoh agama. Jadi saya pikir wajar kalau kemudian para calon pemimpin kemudian berkomunikasi dengan para tokoh agama mengkomunikasikan kegagasan dan fikirannya untuk membangun Indonesia. Dan kemudian ada silaturrohim dan mungkin kemudian ketika para tokoh agama merasa bahwa sang pemimpin ini punya visi dan misi yang baik. Ada hal-hal yang bisa menghadirkan kemaslahatan untuk bangsa. Ada hal-hal yang juga diharapkan bisa mencegah kemudaratan. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan itu bisa saja kemudian tokoh agama memberikan dukungannya kepada calon pemimpin tertentu. Dan juga mengarahkan dukungan itu kepada umatnya. Ya tentu saja karena kan setiap saat tokoh agama itu didatangi oleh masyarakat. Ditanya ada forum-forum yang mempertemukan antar mereka. Dan ketika semakin dekat kontestasi politik biasanya pertanyaan tentang itu semakin banyak. Dan harus dijawab. Dan saya pikir selama tokoh agama menyampaikan pandangan yang objektif, proporsional dengan alasan-alasan yang rasional, saya pikir itu bagus. Dan tidak perlu dipermasalahkan. Oke, nah Prof ini kan memang kita termasuk negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia begitu ya. Nah hampir di setiap pemilu apalagi belakangan ini agama selalu dimainkan. Seperti yang disampaikan Tuan Guru Bajang tadi, apakah Anda melihat ini sebagai kewajaran? Agama selalu dikaitkan? Saya menggarisbawai dan menambahkan ya, ada beberapa variabel yang perlu kita perhatikan. Satu, Indonesia ini sangat plural dan religius, sehingga ikatan keagamaan itu masih kental. Kedua, kali ini kita berada dalam satu iklim demokrasi liberal. Sehingga peluang, sarana, kebebasan untuk berekspresi itu terbuka lebar. Masakannya religius, plural, ini panggungnya terbuka. Ini kan ketemu. Ketiga, juga kita kehadiran namanya era digital. Yang ini juga beri peluang siapapun untuk speak up lewat dunia medsos itu kan bebas sekali. Hampir tidak ada satu wasit kan. Lagi-lagi ini mendahiruk piko. Yang keempatnya, sekarang ini serentak. Antara pilek dan pilpres serentak. Hasil pengamatan dialog survei saya, berapa caleg-caleg itu, mereka sudah keluar uang. Besar sekali. Jadi, jangan sampai kemudian dia kalah. Nah, untuk itu mereka all out bagaimana dia membeli suara, mencari suara. Dengan segala macam cara. Dengan segala cara, untuk suara itu ada tiga instrumen. Satu dengan uang. Sehingga istilah perwakilan itu seungguhnya tanda kutip. Begitu sudah dibeli seungguhnya perwakilan sudah terputus. Aku membeli suara kok bukan perwakilan kok. Itu secara moral juga dipertanyakan kata perwakilan itu sekarang. Yang kedua, orang sebagai selebritis. Itu untuk marah suara. Yang ketiga, menggunakan afiliasi identitas keagama. Jadi, mereka all out dengan tiga instrumen ini bagaimana mencari suara. Nah, jadi yang ingin Anda katakan adalah tiga tadi itu. Uang, terus kemudian selebritis atau public figure. Dan isu agama. Toto keagama adalah cara yang manjur untuk mengumpulkan suara. Nah, kemudian faktor lainnya lagi sekarang ini. Orang-orang yang caleg itu. Mereka memang tidak cukup paham. Bukan anak kandung parpol. Sehingga mereka yang penting dapat suara. Dan belum tentu mereka itu seungguhnya juga paham. Komited dengan ideologi parpolnya. Artinya apa? Sekarang bising itu seungguhnya tidak jelas. Tambah lagi, muncul fenomena baru. Betapa karena agama itu laku, tiba-tiba ada kiai tiban. Tahu tidak tiban? Bahasa Jawa itu dadakanlah gitu. Ada kiai, ada ustadz, ada apa. Dai, dan lain-lain ya. Yang bersuara nyaring di sosial media. Sehingga kadang-kadang tidak jelas. Ini ustadz, atau kia, atau ngubalek, atau ulama, atau sheikh. Kadang-kadang di mata masyarakat juga tidak tahu. Oke, saya catat ini istilahnya Prof Komar. Ini tiban atau dadakan begitu ya. Prof Komar dan Tuan Guru. Sesaat lagi kita juga akan bergabung dengan Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi, Mardhani Alisera. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Real Politics. Terima kasih.